good morning everyone dan halo ibu yang halo bu dan kakak sama Nova ini Belanda hari ini seperti biasa aku bakalan kerja terus udah gitu ada temen aku yang namanya Adrian dia bakalan stop by di tempat kerjaku karena dia itu buka bisnis di sini ini udah bisnis keberapanya dia lah di Kanada so I thought it would be great to introduce you guys like to him karena banyak di komen aku kak ingin tahu dong kayak gimana supaya tetap terinspirasi gimana caranya supaya tetap semangat kerja dan segala macem and to be honest dia itu bener-bener salah satu inspiration aku banget karena gimana dia itu semangat kerjanya tapi tetap happy tetap bisa hang ring out sama temen sama partnernya and it's basically life well-balanced banget deh but like sekarang aku lagi mau sarapan hari ini aku sarapannya telur setengah mateng dan susu ini kesukaan aku and so ya sekarang mau sarapan sebentar habis itu mau drop ibu ke grocery juga dan aku cepat kerja so I'll take you guys long sambil nemenin aku sarapan sebentar sebelum kerja aku mau ngomong soal comment section buat video aku yang tanggal 28 Juli kemarin sorry banget guys sorry karena banyak banget yang nge-comment di video lain karena dibilangnya aku nge-nutup comment sebenarnya enggak guys jadi kayaknya ada glitch gitu dari YouTube-nya karena aku udah enable terus tiba-tiba ke disable secara otomatis habis itu aku enable bolak-balik-balik sampai akhirnya you know what I give up karena somehow itu tetap going back ke disable comment gitu aku udah cek semua settings aku tapi somehow untuk video yang itu tuh bener-bener ah kadang nyala kadang enggak comments ya so thank you buat temen-temen yang udah notified aku dari video yang lain I appreciate it a lot semoga enggak ada glitch lagi di video yang ini semoga teman-teman tetap bisa leave comments ah seperti biasanya anyway sama aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk like comment dan subscribe YouTube channel aku thank you banget udah supporting aku and like you know my my subscribers almost 70 70k so I'm so excited guys udah sampai di Walmart bye ibu ya lagi ada perbaikan gitu persis jadi nggak bisa kesana atau harus muter aku kurang tahu deh nah ini dia kadrian dan Felicia udah sampai di showroom lagi lihat-lihat potensial produk yang mungkin bisa mereka pakai untuk bisnisnya mereka aku mau ngingetin ke kalian sebelum sibuk nih jangan lupa untuk like comment dan subscribe YouTube channel aku akan ada wawancara kecil the ending of this video yang mungkin bisa menginspirasi dan juga bisa membantu teman-teman semua untuk tetap semangat dan bekerja plus ngejawabin komen-komen juga karena aku lihat ada beberapa komen yang nanyain soal gimana tetap untuk motivasi kita dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari so ya Kak Adrian ini bener-bener orang yang sangat menginspirasi buat aku so I thought like it would be nice to have a quick like you know Q&A semoga bisa membantu teman-teman semua juga jadi sebelum mereka datang ke showroom aku mereka itu udah ngecek di website items apa aja yang mereka mau dan ada satu barang yang mereka has been eyeing for yaitu dining chairs ini jadi mereka lagi lihat kayak warnanya yang mana yang cocok but basically decision will be made by Felicia jadi Felicia ini udah punya gambaran tersendiri lah untuk desain bisnisnya seperti apa tadi dia udah sharing mood boardnya juga terus udah gitu ngasih lihat kayak tema dan warnanya tuh seperti apa which at the end kalo di tempat kerja aku kan lebih kayak kerastik look wood gitu ya tetapi kita tuh punya new arrivals atau new products yang kayak ke concrete gitu karena bisnisnya Kak Adrian dan juga Felicia itu basically all about like pottery atau kayak keramik-keramik gitu jadi concrete tables kita itu sebenernya cocok dengan mood board dan idea yang Felicia punya so right now we're basically just kind of discussing about like the measurements and everything so dia bawa kayak gambaran desain dan measurements nya juga jadi at least kayak maksudnya kita tahu gambaran length width dan segala macam dimensinya itu yang pas untuk ruangan di bisnisnya mereka aku nggak tahu ya kalian gimana kalau misalnya lagi belanja tapi kalau aku pribadi itu memang penting banget untuk visualize barang-barang yang mau aku beli contohnya kayak mereka sekarang ini lagi milih misalnya kayak tables abis itu juga chairs dan segala macam aku pun aku pun kalau misalnya sebagai klien gitu ya aku melakukan hal yang sama mindah-mindahin barang terus kayak misalnya naruh chairs nya juga di deket meja so that way aku bisa melihat apakah ini cocok dengan gambaran aku terus kedua aku juga mau make sure kalau it's comfortable or not with the capacity yang kita looking gitu which that's what's happening right now with our discussion karena you know there is like certain capacity yang mau direngkuh so kita just wanna make sure kalau ini tuh bisa apa enggak dan of course at the end of the day aku sebagai yang kerja di company kepingin banget yang namanya ngejual barang ke temen aku sendiri gitu ya which is like it's a good thing tapi at the end menurut aku aku nggak mau yang namanya nge-push sesuatu cuma karena itu produk dari company yang aku kerjain karena kalau misalnya at the end of the day that person is not happy with like you know certain things like for example measurement atau even like you know certain design at the end of the day itu kan bakalan diliatin terus ya kalau misalnya ternyata mereka nggak 100% so I rather not to sell it daripada nanti at the end mereka kurang happy dengan produknya atau placementnya or whatsoever so that's one of the reasons I think ketika kita belanja itu penting banget untuk yang namanya juga mencoba-coba dan melihat sekitarannya apakah ini akan cocok untuk spacenya tersebut oke sekarang kita lagi meeting besar nih guys just kidding ini kita lagi mau lihat apakah tiga atau empat orang di satu site itu bakalan comfortable enough karena kan kita harus make sure kayak maksudnya spacing antara satu sama lain itu itu enough gitu kan anyway sambil nemenin kita untuk keep looking around dan juga measuring the stuff here and there jangan lupa untuk like comment dan subscribe YouTube channel aku goal aku masih sama guys 100.000 subscribers before by the end of the year I know I can do it because temen-temen semua di komen YouTube aku yang sebelum-sebelumnya semua pada bilang aku bisa dan aku yakin pasti bisa so thank you so much hai Kadrian oke guys aku cuma ingin ngomong kalau misalnya Kadrian ini adalah teman aku dari 11 tahun yang lalu pertama kali aku pindah ke Toronto ya kita terbang kesini bareng dan kita inget banget apa namanya kita stay di Hong Kong juga kamar kecil nyasar-nyasar di Hong Kong oke anyway banyak banget nih Kak yang kayak ngomong dan nanya gimana caranya untuk stay motivasi di tempat kerja ya terus udah gitu juga kayak mereka kepingin memulai bisnis and a little background tentang Kak Adrian yang aku mau share Kak Adrian ini adalah dia punya full time job dan dia punya bisnis juga banyak banyak bisnis ya so it's something that I wanna share with my viewers kayak gimana yang bikin kakak tetep motivasi setiap harinya dan I feel like you know you have a well balanced life banget gitu dari yang namanya kerja hangout dan segala macem gitu dan on top of that you do have like you know bisnis yang menurut aku bisa dibilang non stop dan tetep keep growing lah gitu so like in your opinion in your advice buat temen-temen yang nonton apa yang paling penting untuk dijalanin buat motivasi sendiri saya awalnya maksudnya orang gak punya juga kita semua dari awal datang Kanada tinggal di Chinatown di basement udah ngelalui masalah-masalah susah gitu it motivate me to work really hard jadi kita ke depannya gak ada susah uang mau beli apa gak usah terlalu mikir stresnya maksudnya juga berkurang dengan financially like stable gitu tapi apa yang bikin kakak motivate banget untuk kayak keep keep doing because like it seems that kakak tuh punya logo yang kayak never enough type of thing tapi apa yang bikin kakak hit oke this is like it needs to change interesting one of them to make my mom happy kita dia udah ngegedein saya dia susah-susah pengen bisa beliin segala yang mama mau di Indonesia other than that like also so I went through something like almost passed away like hampir meninggal that change my point of view like we only live once for real so make the best out of it every single step of a way because you cannot turn back time exactly thank you so much oke guys waktunya makan siang sekarang agak telat makan siangnya tapi yang penting makan ini ibu bawain bukel mie goreng telur terus nasi sama ayam plus dibawain kecapnya juga kecap tango oke sekarang waktu ini makan oke sebenernya ini bukan lunchtime ya guys karena ini tuh udah hampir mau jam 6 dan aku masih di kantor dan makanannya belum aku makan jadi lebih baik aku makan sekarang karena kalo pulang ibu lihat makanan masih penuh nanti bakalan bertanya-tanya ya kan dan it's not nice to waste of food setelah ini aku bakalan balik ke rumah dan i'll take you guys long selesai 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 oke ini sampai rumah bantuin ibu untuk ngeluarin dan tisu besar yang tadi ibu beli dari grocery karena nyangkut di roll rollernya ibu jadi susah untuk keluar dari si stroller oke aku gak sampai beli promo ini hanya enak oh gede pantes murah banget maka itu dek jarang-jarang oh gede ini gede banget rebutan sama orang 30 oke makasih enak enak oke guys sudah kelar bantuin ibu udah di rumah juga thank you udah ngikutin kita udah ngikutin aku ketemu sama Adrian dan Delisha juga dan teman kerja aku and i will see you guys in the next video buat sekarang jangan lupa untuk apa bu like comment and subscribe bye bye